Pemirsa pelatih Timnas Indonesia Sintayong terlihat mengunggah video yang memperlihatkan aksi tackle keras pemain Timnas Vietnam Doan Van Hau. Sintayong mengunggah tiga video yang merekam dengan jelas aksi berbahaya Doan Van Hau tersebut di akun Instagram pribadinya pada minggu 8 Januari. Sontak unggahan video Sintayong tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali supporter Timnas Vietnam. Supporter dari Timnas Vietnam yang memberikan komentar bernada negatif terkait unggahan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mereka tampak tak terima dengan unggahan Sintayong. Tentunya para supporter Timnas Vietnam memihak squad berjuluk Golden Star Warriors itu. Melihat serangan dari supporter Timnas Vietnam, netizen Indonesia pun langsung pasang badan untuk Sintayong. Netizen Indonesia ramai memberikan dukungan kepada Sintayong terkait unggahan videonya tersebut. Seperti yang diketahui Doan Van Hau sempat melakukan aksi tackle keras kepada Dendy Sulistiawan saat leg pertama semifinal Piala FF 2022 antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023. Melalui unggahan videonya tersebut, tampaknya Sintayong tak terima dengan keputusan wasit. Ia memimpin jalan yang laga leg pertama semifinal Piala FF 2022 antara Indonesia versus Vietnam. Pasalnya ia menilai bahwa aksi tackle keras sangatlah berbahaya bagi para pemain. Sintayong berharap agar wasit fair play saat memimpin pertandingan. Ia tak ingin kerja keras para pemain sia-sia karena ketidakadilan wasit di lapangan. Seusai leg pertama Indonesia versus Vietnam, Doan Van Hau menjadi salah satu pemain yang menjadi buah bibir. Sebab ia beberapa kali melakukan pelanggaran kepada pemain timnas Indonesia. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.